Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan Nilancarkan rezekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Sangat mengerikan Bunuh 7777 nyawa Sebagai tumbal terakhir Seperti apa kelanjutan ceritanya Tak perlu lama-lama lagi Mari kita lanjutkan ceritanya Aku mundur selangkah demi selangkah Begitu juga dengan teman-temanku Hingga kami tersandar di tembok villa Tidak bisa lagi kemana-mana Perasaanku saat itu Benar-benar sangat takut Karena lagi-lagi itu Semakin lama semakin mendekatiku Ris Lakukan sesuatu Ucapku yang sudah putus asa Melihat sosok itu Semakin mendekat Jangan Tolong jangan bunuh kami Ucapku yang mulai mengeluarkan air mata Tiba-tiba sosok itu berbicara Apa yang kalian lakukan di luar malam-malam seperti ini Pelan sosok itu semakin jelas terkena cahaya lampu vilaku Pak Parjo Ucapku terkejut Juga merasa lega Karena itu adalah Pak Parjo Bukanlah sosok hantu yang menakutkan Non Apa yang kalian lakukan di luar sini Ini kan sudah larut malam Ucap Pak Parjo mengulangi pembicaraannya Pak Tolong kami Pak Banyak hal yang sudah terjadi di villa ini Aku benar-benar takut Pak Ucapku kepada Pak Parjo Memangnya apa yang sudah terjadi pada kalian Tanya Pak Parjo Banyak hal yang sangat menakutkan Yang sudah kami temui di malam ini Pak Bahkan sosok yang menyeramkan itu Benar-benar seperti temanku Ucapku menjelaskan kepada Pak Parjo Seketika aku melihat Ekspresi wajah Pak Parjo berubah Pak Pak Ucapku Namun ia hanya diam Mungkinkah ia kembali menuntut tumbal Tidak Cukup sampai di sini Aku harus menghentikannya Meskipun aku dan anak tunggalku harus mati Aku tidak akan membiarkan Non Meisha menjadi korbannya Ucap di dalam hati Pak Parjo Pak 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 Ucapku kembali memanggil Pak Parjo Ehh iya Non Kenapa Non Ucap Pak Parjo terkejut Bapak kenapa Pak Tanya aku Ehh tidak apa-apa Non Bapak tidak apa-apa kok Ucapnya Aku pun kembali menjelaskan kejadian yang kami alami Pak Parjo lalu membuka pintu belakang vilaku Suara pintu yang dibuka Namun anehnya Tidak ada siapa-siapa di sana Bahkan darah yang tadi keluar dari dada Reno Tidak ada bekas sedikitpun di lantai vilaku Mana Non Tidak ada siapa-siapa di sini Ucap Pak Parjo T-t-t-tadi ada di sini Pak Jelasku Iya Pak Kami tidak berbohong Tadi benar-benar ada di sini Sambung Dewi Aku pun mengajak Pak Parjo ke halaman depan vilaku Namun anehnya Potongan-potongan tangan itu Tidak ada di sana Bahkan cacaran darah yang keluar dari tubuh olah Tidak terlihat di lantai Aneh sekali Pak Parjo lalu membuka pintu vilaku Ceklek Pintu itu terbuka Hah? Ucap kami terkejut Tidak percaya Melihat kenyataan itu Lalu Pak Parjo mengajak kami masuk Sesampainya di dalam Kami bertanya kepada Pak Parjo Dan menjelaskan bahwa beberapa teman kami Keluar dan belum kembali sampai saat ini Namun Pak Parjo tidak menganggapnya serius Ia hanya berkata Besok kita cari mereka sama-sama Setelah berucap begitu Pak Parjo pun akhirnya pamit Aku sempat menahan Pak Parjo untuk tetap berada di vilaku Karena aku merasa lebih aman Jika beliau berada di sini Tapi sayangnya Pak Parjo tidak bisa berlama-lama berada di vilaku Karena ia berkata Anaknya yang sedang sakit sendirian Berada di rumah Aku sempat kaget Juga ingin tahu lebih dalam Tentang Pak Parjo Lalu aku bertanya kepada beliau Namun ia menjawab Saya akan menceritakannya Tapi tidak malam ini Ucapnya kemudian menutup pintu vilaku Waktu terus berlalu Hingga tidak terasa Jam dinding sudah menunjukkan pukul 4 pagi Namun aku dan teman-temanku belum juga tidur Bahkan rasa kantuk sedikit pun Tidak menginggapi aku dan yang lain Kami hanya terkungkung di sofa ruang tamu vilaku Mata kami terus melirik ke sekitar Dengan rasa takut yang teramat sangat Dan tubuh yang kemetaran Tiba-tiba saja Terdengar suara orang mengetuk pintu Riz Riz Ucapku ketakutan mendengar suara itu Tenang Pokoknya kita harus tetap bersama Jawab Leris Aaaaa Tiba-tiba Dewi berteriak histeris Disusul Franda yang juga berteriak lebih kencang darinya Aku pun terkejut Begitu juga Leris Da Apa yang kau lihat da Ucapku I-itu di sana Ucap Franda menunjukkan tempat yang dimaksud Haa Aku pun shock saat melihat tempat yang dimaksud oleh Franda Terlihat sesosok tubuh tanpa kepala Berdiri di balik jendela Suara itu semakin kencang terdengar dari pintu depan vilaku Membuat aku dan juga yang lain Benar-benar sangat ketakutan Pintu depan tiba-tiba terbuka Saat itu terlihat Sosok kepala olah Melayang-layang di sekitar pintu yang baru saja terbuka Kenapa Kenapa kalian tidak menolongku Ucap kepala olah yang melayang Bersamaan dengan itu Sosok Reno dan tubuh dari olah Mulai bergerak perlahan mendekati pintu Seakan mereka Ingin masuk untuk membunuhku Pekikut tidak kuasa Melihat darah segar Seakan tanganku ditarik seseorang Kita ke atas Terdengar singkat dan panik Ku buka mataku Ternyata itu laris Yang menarik tanganku Mengajakku naik ke ruang atas Aku pun berlari di tangga vilaku yang melengkung Diiringi teman-temanku Aku segera menutup pintu Dengan nafas yang terengah-engah Sambil menyandarkan tubuhku di pintu Tapi tiba-tiba Pintu yang aku sandari Kemudian didobrak-dobrak Aku lari menjauh dari pintu Dan segera mengambil barang-barang yang berada di kamarku Dibantu teman-temanku Untuk menahan pintu Agar tidak dapat dibuka Aku sangat ketakutan Pelan aku mundur selangkah demi selangkah Begitu juga teman-temanku Hingga kami merapat Duduk di ranjang bersama Tanpa berbicara sedikitpun Dengan mata yang terus menatap ke arah pintu Rasa takut dan khawatir dengan keselamatan nyawa kami Terus menyelimuti Hingga suara pintu yang didobrak Kini tidak lagi terdengar Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi Kami masih saja berdiam dengan tubuh yang gemetar Hingga pagi menjelang Saat aku membuka mataku Kulihat teman-temanku Tertidur di sebelahku Kupalingkan wajahku melihat cahaya yang terang di jendela kamarku Hah? Ucapku terkejut Setelah melihat jam yang sudah menunjukkan pukul setengah satu siang Lalu aku melihat ke arah pintu yang masih berantakan Dengan barang-barang yang menumpuk di depannya Tiba-tiba saja Ketukan yang kencang Terdengar dari pintu kamarku Rasa takut kembali menghantuiku Cepat-cepat aku bangunkan teman-temanku yang masih tertidur Da-wi-laris Ucapku sambil menggerak-gerakan tubuh mereka Hah? Ucap Franda terkejut Terbangun dari tidurnya Me Ucapnya lalu melihat ke arah pintu Dewi dan Laris pun juga telah terbangun Pelan-pelan kami berjalan dengan rasa takut Mendekati pintu itu Suara itu semakin kencang Siapa? Tanya aku Non Non Mesya Ucap orang dibalik pintuku Yang ternyata itu adalah Pak Parjo Pak Parjo? Ucapku Iya non Ini bapak Jawabnya Cepat-cepat kami singkirkan Barang-barang yang berada menghalangi pintu Cekek Laris pun lalu membukakan pintu Kalian tidak apa-apa kan? Ucap Pak Parjo yang berdiri di depan pintu Pak Tolong ceritakan semua tentang villa ini Celetusku tanpa bahasa bahasi Baiklah non Kita bicarakan di bawah saja Ucapnya lalu menuruni anak tangga Kami pun mengikutinya Sesampainya di bawah Dan Pak Parjo kembali menanyakan Apa saja yang sudah terjadi semalam Aku pun langsung menceritakan semuanya Teman-teman kalian sudah tiada Ucap Pak Parjo mengejutkan Eh? Maksud bapak? Tanya aku kebingungan Ya Teman-teman kalian sudah mati Yang kalian temui semalam itu Benar-benar teman kalian Ucap Pak Parjo kemudian memulai ceritanya Pak Parjo pun mulai menceritakan dari awal Sebelum villa ini dibangun Dulunya terdapat dua pohon beringin Yang berdiri berdekatan Orang dulu menyebutnya Beringin bergandeng Tempat ini dulu sering didatangi orang-orang sesat Untuk mencari pesugian Hingga tempat ini dikeramatkan Karena sering terlihat menampakan makhluk yang menyeramkan Terakhir tempat ini didemukan mayat wanita Yang tergantung di pohon Entah apa penyebabnya Ia dibunuh atau bunuh diri Atau mungkin juga dijadikan tumbal Sampai saat ini Masih menjadi misteri Sedangkan villa yang berada sekitar 1 km dari sini Juga dulunya ada pohon beringin Bahkan sangat persis Seperti yang ada di sini Dulunya villa itu sangatlah banyak pengunjungnya Tapi setelah 12 Desember 1995 Villa itu tidak lagi pernah dikunjungi Karena saat 12 Desember itu Satu keluarga meninggal Dengan sangat mengenaskan Tanpa tahu sebab dan alasan yang jelas Bahkan pihak kepolisian Tidak dapat menemukan bukti sedikitpun Sejak saat itulah Villa itu ditutup Dan pada 11 Desember 1997 Hal itu kembali terulang Saat rombongan pemburu Menemukan mayat pasangan kekasih Yang tergeletak di depan villa itu Dengan kondisi tangan yang terputus Dan dada yang sudah bolong Dan jantungnya pun menghilang Villa Ucapku kebingungan Mendengar cerita dari Pak Parjo Ya Sekitar satu kilometer dari sini Terdapat sebuah villa Yang lebih dulu berdiri dari villa ini Teman kalian memang mungkin sudah mati Karena ulah penunggu tempat itu Yang selalu memakan koban setiap tahunnya Pak Parjo menjelaskan semua tentang villa Dan lingkungan villa itu semasa dulunya Membuat aku dan teman-temanku Terperangah tidak percaya Dengan apa yang dikatakan oleh Pak Parjo Tidak 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 Mereka belum mati Mereka tidak akan mati Ucap Randa yang mengejutkan Sambil memegang kepalanya Dengan kedua tangannya Aku lalu mendekatinya Sambil memegang bahunya Lalu kemudian berkata Dah Mungkin yang dikatakan Pak Parjo itu benar Tapi kita berharap semua itu tidak terjadi pada teman-teman kita Karena kita semua menyayangi mereka Ucapku kepadanya Tapi Randa malah kehilangan kendali Ia mendorongku Hingga aku tersungkur ke lantai Lalu berkata Me Setega itukah kau berbicara seperti itu Apa kau yang telah merencanakan semua ini Ucap Randa membentak Sambil menunjuk wajahku Dah Aku tidak mungkin berbuat sekeji itu dah Jawabku bersama air mata yang membasai pipiku Melihat situasi seperti itu Pak Parjo, Leris, dan juga Dewi Bergegas menarik dan memegangi Randa Yang sudah lepas kontrol Namun Randa berontak-rontak Membuat mereka bertiga Kesulitan menghentikannya Yang seakan ingin membunuhku Tapi akhirnya Randa pun melemas Sepertinya ia sudah mulai sadar Dan sudah kembali normal Pelahan Pak Parjo dan Leris Membibing Randa untuk duduk Randa duduk dengan wajah yang tertunduk Dan nafas yang terngangah Dan tiba-tiba ia berkata Me Maafkan aku Ucapnya yang masih menundukkan kepalanya Segera aku bangkit mendekatinya Dan duduk di sebelahnya Sambil memeluknya dari samping Kemudian aku pun berkata Dah Kamu tidak bersalah kok Setelah perkataan itu Tiba-tiba saja Dengan cepat Franda mencekik leherku Hingga membuatku sulit Bernafas Erangku yang semakin Sulit bernafas Karena cekikannya Yang semakin kencang Kulihat ia seperti Bukan Franda Matanya yang merah Dengan sorot mata yang sangat tajam Dan mulut yang merekot-rekot T-t-tolong Ucapku Laris, Pak Parjo, dan Dewi Seakan terpaku melihat kejadian itu Mereka berdiri diam di hadapanku Dengan sorot mata yang kosong Menatap ke arahku yang dicekik oleh Franda Aku pun berusaha menyadarkan mereka Dengan terbatas Aku kembali berkata T-tolong Ucapku Namun itu tidak ada gunanya Mereka tetap saja diam Tanpa bergerak sedikitpun Aku pasrah dengan apa yang akan terjadi Kepada aku Saat itulah Aku berpikir Bahwa inilah akhir dari hidupku Tiba-tiba saja Terdengar suara pintu yang didobrak Franda Hentikan Ucap suara itu Tidak lama kemudian Ku rasakan aku bisa menghirup udara kembali Pelan aku membuka mataku Yuga Yuga Ucapku terkejut Melihat Yuga yang berdiri di hadapanku Dengan pakaian yang kotor Dan juga bercak darah Iya Ini aku Ucapnya terngang-ngang Kulihat Pak Parjo, Leris, Dewi, dan juga Franda Sudah tergeletak pingsan Gak Kenapa mereka gak Tanya aku Untung saya datang tepat waktunya Mereka dikuasai penunggu tempat ini Hingga mereka tidak dapat bergerak Dan yang terparah Ia merasuki tubuh Franda Dan berniat membunuhmu Ucap Yuga menjelaskan Gak Sejak kapan kau bisa berkomunikasi dengan makhluk Astra? Bahkan kau melawannya Tanya aku kebingungan Bukan aku Tapi nenek I Kata-katanya pun terhenti Loh Nenek yang tadi kemana? Kata Yuga melanjutkan ucapannya Nenek Tanya aku Iya Nenek Ia yang telah menyelamatkanku Ia juga yang telah menuntunku kembali ke vila ini Bahkan tadi ia yang sudah menyelamatkan nyawamu Ucap Yuga kebingungan Lalu kemana dia gak? Tanya aku Tadi dia berada disini Jawab Yuga Kurasakan bulu kuduku berdiri Dan sepintas di fikiranku Apakah itu dia? Setelah beberapa saat Mereka pun terbangun dari pingsanya Laris, Dewi, dan Franda sangat senang Melihat Yuga kembali ke vila dengan selamat Yuga lalu menceritakan Semua kejadian yang menimpa dirinya dan juga temannya Mendengar penuturan Yuga Aku dan yang lainnya benar-benar sok Seakan tidak terima Bahwa mereka kini telah diada Yuga lalu mengajakku dan yang lainnya Untuk segera pergi dari vila ini Tanpa banyak bicara Kami pun segera keluar menuju mobil Tanpa membereskan barang-barang Anehnya kedua mobil kami Tidak dapat menyala Entah apa penyebabnya Kedua mobil itu bisa mogok Pak, apa adalah transportasi di daerah ini? Tanya aku kepada Pak Parjo Ada non Tapi hanya satu minggu sekali Itu pun kita harus menunggunya di kampung Jaraknya kira-kira lima kilometer dari sini Jawab Pak Parjo Apa di sana ada bengkel? Tanya Franda Tidak ada mbak Jawab Pak Parjo Situasi itu membuat kami kebingungan Sementara itu Laris dan Yuga Berusaha memperbaiki mobil semampunya Hingga matahari tenggelam Mobil mereka masih tidak dapat menyala Entah apa penyebabnya Mereka tidak dapat menemukannya Pak Parjo pamit meninggalkan mereka Sekitar pukul tujuh malam Aku membersihkan tubuh di kamar mandiku Sebelum masuk aku melihat sekeliling Sepertinya aman Ucapku kemudian masuk Rasa takut menyelimutiku Saat aku masuk ke kamar mandi Kunyalakan keran air yang mulai membasahi tubuhku Akan tetapi Tidak berselang lama Seketika warna air berubah menjadi merah seperti darah Membuat aku benar-benar panik Dan bergegas keluar dari kamar mandi Akan tetapi Pintunya terkunci Berulang-ulang kali aku menggerak-gerakan Slip pintu kamar mandi Namun tidak kunjung terbuka Aku lalu berteriak sekencang mungkin Tolong Tolong Teriakku sambil menggedor-gedor pintu Tapi sepertinya Tidak ada yang mendengarku Hingga tiba-tiba saja Cermin kamar mandiku Memantulkan cahaya Yang benar-benar menyilaukan Ah Ucapku sambil mengangkat lenganku Menutupi mataku Tidak berselang lama Cahaya itu pun menghilang Pelahan aku membuka mataku Hah Alangkah terkejutnya aku Saat melihat cermin yang berada di kamar mandiku Memperlihatkan seseorang Yang berjalan di ruang tengahku Sosok berjubah hitam Yang membawa celurit Pelahan ia menaiki anak tangga Aku terperangah Dengan apa yang aku lihat Sosok itu ada di lantai atas Tepatnya di depan pintu nomor 5 Dewi Ucapku yang melihat sosok itu Hendak memasuki kamar Dewi 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 Ucapku sambil mencoba Membuka pintu kamar mandiku Aku semakin panik Saat melihat sosok itu Mendekati Dewi yang tertidur dengan pulas Pelan ia mengangkat celuritnya di hadapan Dewi Dewi Tolong Tolong Teriaku sekenyang mungkin Sambil mendobrak-dobrak pintu dengan sekuat tenaga Tapi usahaku Tidak membuahkan hasil Pintu itu tetap tidak bisa dibuka Hingga aku menyaksikan pemandangan Yang sangat mengerikan Sosok itu berulang kali Mengayunkan celuritnya ke tubuh Dewi Hingga darah yang keluar dari hantaman celurit itu Membasai ranjang tempat Dewi beristirahat Ya Allah Dewi Ucapku menangis Bersandar di pintu kamar mandi Dengan tubuh yang mulai lemas Pelan aku berjongkok dengan tubuh yang tetap bersandar di pintu Sebelum akhirnya Aku tidak sadar diri Saat aku membuka mataku Kuliat aku telah berada di kamarku Dewi Ucapku yang beranjak bangun dari tempat tidurku Sepintas di fikiranku Apakah semua itu hanya mimpi Kupalingkan wajahku ke sebelah kiri Kuliat disana adalah Riz dan Franda Riz Franda Ucapku yang melihat raut wajah mereka yang murung Dah Riz Kalian kenapa Tanyaku Namun mereka hanya diam Menundukan kepala Dengan ekspresi tidak bersemangat Riz Riz Kalian kenapa Apa yang sebenarnya terjadi Dimana Dewi Dimana Dewi Tanyaku Larry selalu mengangkat kepalanya Lalu menjawab Kita kehilangan satu lagi sahabat kita Dengan nada senja Dah Duh Apa itu benar Tanyaku Franda hanya menganggukan kepala Sambil menahan air matanya Aku pun kembali bertanya Karena masih tidak percaya Dengan semua ini Gak, apa benar yang dikatakan mereka? Tanyaku pada Yuga Benar, Mei Dewi mungkin sudah tiada Sebelum kami menemukanmu di kamar mandi Kami lebih dulu memeriksa kamar Dewi Begitu soknya kami setelah melihat darah Yang membasahi ranjang kamar itu Kami sempat berpikir Bahwa kau dan Dewi telah mati Tapi kami merasa lega Setelah mendapatimu di kamar mandi Jelas Yuga Lalu dimana jasadnya, Gak? Tanyaku Kami tidak tahu, Mei Jawab Yuga Dewi Semua itu benar nyata, Mei Ucapku dalam hati Hening sesaat di ruang kamarku Hingga tiba-tiba Pak Parjo mengejutkan Sekaligus memecah keheningan Ada apa ini? Ucap Pak Parjo Pak Aku tidak tahan lagi berada di sini Aku mohon Bapak mencarikan kendaraan Agar kami bisa pergi dari tempat ini Berapapun bayarannya Akan aku bayar, Pak Aku mohon, Pak Ucapku setelah melihat Pak Parjo Maaf, Non Bukannya saya tidak mau Tapi di sini tidak ada kendaraan Walaupun ada orang Tapi tidak mau saling membantu Hanya ada bus yang hanya masuk satu minggu sekali Itu pun kalau ada orang yang minta diantar ke kampung sebelah Jelas, Pak Parjo Kapan bus itu ke desa sebelah, Pak? Tanya Yuga Mungkin minggu depan, Den Jawab, Pak Parjo Kalau begitu Aku harap Bapak tinggal di sini Sampai minggu depan Pintaku menyuruh Pak Parjo Tapi maaf, Non Saya tidak bisa Jawab, Pak Parjo Memangnya kenapa, Pak? Tanya aku Saya kan sudah pernah bilang, Non Kalau anak saya sedang sakit Jadi tidak mungkin saya meninggalkannya Jawabnya Bagaimana kalau anak Bapak diajak ke sini juga, Pak? Sambung sifra Anda Maaf, Mbak Tidak bisa Jawab, Pak Parjo Kalau begitu Kami saja yang menumpang tinggal di rumah Bapak Ucapku Tapi mohon maaf, Non Tidak bisa Gubuk saya sangat kecil Hanya cukup buat dua orang saja Jawabnya sebelum akhirnya pamit pergi Aku tidak dapat berbicara lagi Hanya dia memandangi Pak Parjo Berjalan menjauhi villaku Aneh Kenapa Pak Parjo tidak mau tinggal di villa ini Padahal villa ini cukup besar Buat apa ia bolak-balik membasikan villa ini Terus kembali lagi ke gubuknya Yang katanya sangat kecil Padahal ia dan anaknya bisa lebih nyaman jika tinggal di sini Ucap Yuga Bagaimana kalau kita mengikutinya saja Saran dari Laris Ini bagus Kata Yuga memuji Laris Kami pun kemudian Mengikuti Pak Parjo dari kejauhan secara diam-diam Dengan mengendap-endap Aku dan yang lainnya Terus mengikuti Pak Parjo Sampai akhirnya Ia tiba di sebuah gubuk tua Ternyata benar seperti apa yang dikatakannya Gubuk itu sangat kecil Kumu dan juga berkesan seram Tidak berselang lama Pak Parjo masuk ke dalam gubuk itu Dengan mengendap-endap Selangkah demi selangkah Kami berjalan mendekati gubuk itu Aku dan teman-temanku Mengintip dari celah-celah papan dinding gubuk tua itu Tapi yang kami lihat di sana Hanyalah Pak Parjo Yang berbaring di tempat tidur ala kadarnya Mataku terus melirik seluruh ruangan gubuk Namun aku tidak melihat seorang selain Pak Parjo Aneh Katanya ia tinggal bersama anaknya Tapi aku tidak melihat siapa-siapa di sini selain dirinya Ucapku dalam hati Tep Tiba-tiba mulutku dibekap seorang dari belakang Shhh Ucap orang itu Yang ternyata adalah Yuga Lalu ia memutarkan badanku Untuk memperlihatkan sesuatu Seketika mataku benar-benar terpelotot Dengan apa yang aku lihat Puluhan tengkora kepala manusia Menumpuk di sekitar pepohonan pisang Yang tidak jauh dari gubuk Pak Parjo Shhh Tahan suaramu Kita segera pergi dari sini Bisik Yuga yang masih membekap mulutku Kini kami telah berada di vilaku Dengan seribu tanya yang ada di pikiran kami Mulai membahas tentang Pak Parjo Apa semua ini ada kaitannya dengan Pak Parjo Ucap Yuga Mungkin saja Jawab Leris Tapi apa untung baginya Membunuh setiap orang yang datang ke sini Ucap Yuga Pasti ada alasannya Yang jelas kita harus lebih hati-hati terhadapnya Karena mungkin saja memang benar Ia dibalik semua ini Jelas Leris Tapi kita tidak boleh berburuk sangat dulu kepada seseorang Celetuku Ya Kita tidak menunduh beliau Tapi kita harus berhati-hati saja terhadap beliau Karena jika memang benar ia Kita semua dalam masalah besar Karena ia lebih berkuasa dibandingkan kita Jawab Yuga dengan tegas Hening Tegang dan juga berpikir keras Itulah yang tersorot di ruang vilaku Hingga aku terfikirkan sesuatu Yang memecah keheningan dan kebuntuan Handphone Ucapku Handphone Maksud kamu meh Tanya Yuga Ya Handphone Kita hubungi montir Atau taksi atau apalah Yang penting kita bisa keluar dari tempat ini Ujarku yang bergegas naik ke lantai atas Kau benar Jawab Yuga yang juga beranjak ke kamarnya Disusul Laris dan juga Feranda Sial Ucapku yang melihat HPku yang tidak memiliki jaringan Aku segera turun kembali ke ruang tengah Gimana Tanyaku pada teman-temanku Yang lebih dulu berada di sana Percuma Kita benar-benar terjebak di tempat ini Grutul Laris HP kalian juga tidak ada jaringan Tanya aku Iya Jawab mereka serentak Hah Keluku yang tidak percaya Dengan keadaan itu Kita harus tetap bertahan di tempat ini Sampai minggu depan Tidak Ini gila Ucap Laris yang mulai frustasi Tidak Aku tidak ingin mati di sini Pokoknya aku harus pergi dari tempat ini Ucapnya lalu melesat cepat berlari keluar villaku Tanpa mengiraukan aku dan juga lainnya Laris Tunggu 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 Ucap Yuga beranjak mengejarnya Laris Tunggu Kau mau kemana Begik Yuga dari kejauhan Tidak Aku tidak ingin mati Ucapnya yang semakin kencang berlari memasuki hutan Laris Tunggu Ler Kata-katanya pun terhenti Setelah melihat sosok berjubah hitam Tiba-tiba keluar dari balik pohon Kas Buak Kepala Laris terputus Setelah sosok itu Menebas kepala Laris Yang sedang berlari ke setanan Teriakku saat melihat Laris Yang sudah tidak berkepala lagi Sosok itu mulai bergerak maju mendekati kami Lari Cepat lari Ucap Yuga yang menarik tanganku Desa nafasku yang terengah Memaksakan tubuhku Untuk terus berlari sekencang-kencangnya Aku segera menutup pintu Kami akhirnya berhasil sampai di vilaku Aku bersandar di pintu depan vilaku Cak Tiba-tiba ujung celurit Menancap di pintu itu Nyaris mengenaiku Ah Aku berteriak Lalu lari dari pintu itu Ke atas Ayo kita ke atas Ucap Yuga Kami bergegas menaiki anak tangga Kali ini Feranda yang menjerit Karena ia lebih dulu Melihat sosok wanita Merangkak mendekati mereka Sosok itu sangatlah menyeramkan Wajahnya sudah berkeribut Bola matanya hanya ada satu Dan rongga sebelah matanya Hanya terlihat hitam Dan yang menjijikan keluarlah Bermacam-macam serangga Hingga keluar masuk Dari rongga mata dan mulutnya Kami memutar haluan Untuk kembali ke bawah Tapi di tengah tangga Yuga tiba-tiba berhenti Kemudian berkata Ya Tuhan Ya Tuhan Tolonglah kami Ucapnya yang melihat puluhan potongan tangan Merayap layaknya serangga yang merayap Dan terus bergerak mendekati mereka Sementara sosok wanita menyeramkan Juga semakin mendekati mereka Kami hanya diam di pertengahan tangga Dengan tubuh yang benar-benar gemetar Tapi tiba-tiba Dar Dar Seseorang mendobrak pintu depan Pintu itu pun terbuka Tanpa seseorang berdiri di depan pintu itu I-itu Ucapku yang ternyata mengenali orang itu Pintu depan vilaku terbuka Ternyata itu adalah Pak Parjo Pak Parjo berdiri di sana Ya Tuhan Aku tidak percaya ini Ucap Pak Parjo Lalu segera merapal mantra Entah apa yang dipacanya Hingga semua sosok yang berniat menyerang kami Kemudian menghilang Kalian tidak apa-apa Tanya Pak Parjo Pak Apa yang mereka inginkan Pak Kenapa makhluk-makhluk itu ingin membunuh kami Tanyaku pada Pak Parjo Saya juga tidak tahu Jawabnya dengan singkat Pak Tolong Bapak jawab dengan jujur Apa semua ini ada kaitannya dengan Bapak Tanyaku membuat raut wajah Pak Parjo Seketika berubah Seketika berubah Maksud non Maaf non Saya tidak mengerti Tanya balik Pak Parjo Pak Bapak sedang tidak berbohongkan Bapak sudah lama berada di sini Dan pastinya Bapak sudah mengetahui banyak tempat-tempat ini Jadi saya mohon Bapak menceritakan semuanya dengan jujur Setelah itu izinkan kami pulang dengan selamat Pak Ucapku dengan mata yang berkaca-kaca Maaf non Saya harus pulang Karena hari sudah mulai gelap Sepertinya juga mau turun hujan Semuanya seperti apa yang pernah aku ceritakan temboh hari Tapi mungkin juga ada kaitannya dengan kamar nomor 7 Jawab Pak Parjo Kemudian pergi meninggalkan kami Pak Pak Tunggu Pak Panggilku Namun tidak dihiraukan Ia tetap lari meninggalkan kami Hujan yang lebat Disertai angin kencang Dan petir yang menyambar-nyambar Membuat suasana di vilaku Semakin mencekam Cahaya petir memancar Hingga ke dalam ruangan vilaku Aku duduk di sebelah veranda Sementara Yuga berada di dekat veranda Aku memulai perkataanku Kak Apa kita hanya berdiam disini saja selama satu minggu Tanyaku pada Yuga Tidak Kita harus melakukan sesuatu Jawab Yuga Lalu tiba-tiba saja Terdengar suara gaduh dari ruang atas Apa itu Ucapku Sepertinya ada seseorang di atas Jawab Yuga lalu beranjak naik ke lantai atas Aku dan veranda Mengikutinya dari belakang Suara gaduh semakin jelas di telinga kami Setelah berada di depan pintu kamar nomor 7 Tidak berselang lama Terdengar suara anak kecil Yang sedang tertawa kirang dari nomor 7 Dah Apa kau dengar itu? Tanya aku Iya meh Aku mendengarnya Jawab veranda Sebaiknya kita pastikan Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana Ucap Yuga Yang pelan-lahan membuka pintu itu Yuga Jangan Yuga Ucapku Namun tidak direukannya Ia tetap saja membuka pintu itu Ceklek Pintu itu terbuka Ya Tuhan Aku tidak percaya ini Ucap Yuga setelah melihat seorang anak perempuan Sedang bermain di kamar itu Kami terus memperhatikan anak perempuan itu Yang asik bermain bersama bonekanya Sampai akhirnya Aku tersadar Dan teringat akan sesuatu Sepertinya aku mengenali wajah anak itu Ujarku pada teman-temanku Ya Wajahnya sangat mirip dengan wajah anak yang ada di lukusan ruang tengah Jawab Yuga Lalu siapa dia? Sambung veranda Aku tidak tahu Tapi aku akan mencari tahu Ucapku yang pelahan maju mendekati anak itu Selangkah demi selangkah Aku berjalan mendekatinya Sementara Yuga dan Frada Berdiri di depan pintu D Sampaku setelah berada dekat dengannya D D Sampaku setelah berada dekat dengannya Ser Daraku mengalir drastis Setelah anak Daraku mengalir drastis Daraku mengalir drastis Setelah anak perempuan itu Memalingkan wajahnya ke arah aku Wajah Wajahnya sungguh mengerikan Pelahan-lahan kulit beserta dagingnya Mengelupas hingga berjatuhan di lantai Tiba-tiba anak perempuan itu Menangis sambil bergerak mendekatiku Tapi tangisannya Bukanlah air mata Tapi tangisannya Bukanlah air mata Melainkan darah segar yang Melainkan darah segar Yang mengaliri Yang mengalir Yang mengalir di pipinya Yang mengaliri pipinya yang mengelupas Yang mengaliri pipinya yang mengelupas Teriaku lalu mundur Teriaku lalu mundur Berniat kabur dari hadapan Berniat kabur dari hadapan Anak perempuan itu Tapi malang bagiku Tapi malang bagiku Kakiku tiba-tiba tersandung Entah apa yang membuatku Entah apa yang membuatku Entah apa yang membuatku Hingga tersungkur Jangan Jangan bunuh aku Pergi Pergi Ucapku setelah membalikan badanku Lalu menyeret badanku Dengan kedua tanganku Agar menjauhi anak itu Agar menjauhi anak itu Tolong Tolong aku Aku tidak ingin seperti ini Ucap anak perempuan itu Menjulurkan tangannya Yang juga mengelupas Kepada aku Ah Tidak Tidak Jangan bunuh aku Ucapku sambil menggeleng-gelengkan Kepalaku Tiba-tiba Kurasakan tubuhku diangkat Cepat keluar dari tempat ini Ucap orang yang mengangkat tubuhku Yang ternyata adalah Yuga Tutup Franda dengan cepat Menutup kembali pintu itu Nafasku tidak beraturan Dan sekujur tubuhku yang bergetar Setelah aku Duduk di sofa ruang tengah Apa maksud semua ini Kenapa kita harus menghadapi hal semacam ini Gerutu Yuga yang memegangi kepalanya Dengan kedua tangannya Sambil mondar-mandir di hadapanku Yuga Tenanglah Kita jangan membuat diri kita lepas kontrol Karena ia akan lebih mudah membunuh kita Jika diri kita telah putus asa Aku yakin kita bertiga bisa melewati semua ini Sekarang sebaiknya kita membuat Mesya tenang terlebih dahulu Ucap Franda sambil memeluk tubuhku dari samping Tidak Ini gila Ini benar-benar gi Kata Yuga tiba-tiba berhenti Entah apa yang dilihatnya Hingga ia benar-benar ketakutan Tidak Tidak Jangan bunuh aku Ucapnya seperti orang gila Hei Franda Lari Lari Bekiknya menyuruh Pergi Pergi Jangan bunuh aku Franda Mesya Lari Ucapnya yang mengajak kami Sepontan kupalingkan wajahku Aku menjerit Melihat seseorang berjubah Membawa celurit perlahan mendekati kami Kertek 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 Suara slot pintu yang digonjang Yuga Karena tidak bisa dibuka Sementara sosok berjubah itu Semakin mendekati kami Yuga Apa yang harus kita lakukan gak Tanyaku dengan panik Cepat kalian pergi dari sini Dan cari jalan lain Biar aku yang akan menghentikan sosok itu Ucap Yuga yang masih sibuk mencoba membuka pintu depan Tapi gak Tanyaku Sudah Tidak usah banyak bicara Dan tidak usah pikirkan aku Sekarang cepat pergi Kata Yuga membentak Ah Yuga Ucapku dengan mata yang berkaca-kaca Lalu pergi bersama Franda Meninggalkan si Yuga Tapi baru sampai ruangan belakang vilaku Ha Aku dan Franda berteriak histeris Melihat puluhan potong tangan dan sosok wanita Merangkak mendekati kami Aku dan Franda Memutar badan berbalik arah Kembali lagi ke depan Tapi Pemandangan yang tidak ingin kami saksikan Terlihat di kedua bola mata kami Yuga mencoba melawan sosok berjubah itu Dengan hanya berbekal Kursi lipat yang didapatnya di sebelah lemari Pukulan Yuga Pukulan Yuga nyaris mengenai sosok berjubah itu Namun sayangnya Ia lebih sigap Bahkan sosok berjubah itu Menyerang balik kepada Yuga Dengan celuritnya Cers Celurit itu tepat mengenai bau sebelah kiri Yuga Aduh Erang Yuga Spontan melepaskan kursi yang ia pegang Lalu memegang bahunya Dengan tangan kanannya Sosok itu kembali melayangkan celuritnya Tepat ke wajah Yuga Hingga membuatnya terpental Beruntung sosok itu melayangkan celuritnya Di bagian tubuhnya Sehingga tidak membuat wajah Yuga terluka parah Yuga kembali menggerang kesakitan Terlihat darah keluar dari bibirnya yang pecah Akibat sambaran celurit Dari sosok berjubah itu Sosok itu pelahan mendekati Yuga Yang sudah tergeletak tidak berdaya Tidak Teriak Franda yang berada di sebelahku Kemudian beranjak mendekati sosok itu Namun sosok itu Lebih cepat mendekati Yuga Dan kembali melayangkan celuritnya ke tubuh Yuga Punggung Yuga tertancap celurit Tiba-tiba Franda dengan dekatnya Menerjang sosok berjubah itu Hingga ia terjatuh bersama Franda Franda terkejut Dengan mata yang terbelalak Kau Franda kembali melanjutkan kata-katanya Ketika melihat orang itu Ternyata adalah Pak Parjo Pak Parjo tertawa dengan lantang Setelah bangkit berdiri di hadapan Franda Aku sudah lama menantikan semua ini Sekarang saatnya aku Mengembalikan semua yang seharusnya tidak hilang dari hidupku Ucap Pak Parjo dengan lantang Dan terdengar sangat menakutkan Mataku terbelalak Dan gendang telingaku seakan pecah Melihat dan mendengar penuturan dari Pak Parjo Apa? Apa yang kau inginkan? Ucapku menunjuk Pak Parjo Hahaha Yang aku inginkan adalah nyawa kalian Karena dengan cara itu Aku bisa mengembalikan anakku Ucap Pak Parjo Yang mulai mengangkat celuritnya Hendak melayangkannya ke Franda Yang berada tepat di depannya Dan bersambung Apakah yang akan terjadi kepada Franda dan Maisha? Apakah dia akan mati juga? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya Jadi untuk kalian Saya mohon tetap stay di channel ini Dan sampai berjumpa di part yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!